Intro Kita akan bahas satu pertandingan aja Antara Manchester City melawan Chelsea Yang berakhir dengan hasil seri Satu sama Goal City dicetak sama Rodri di menit 80 Kemudian Chelsea dicetak sama Sterling di menit Di bawah pertama kayak gitu Gini Secara formasi gitu Secara formasi dulu Secara formasi Chelsea bisa dibilang menurunkan Squad penuhnya Di depan itu ada Jackson Kecuali Mudrik gak main Di kiri itu ada Sterling Kemudian di tengah belakang striker itu ada Kelaher yang menurunku bermain cukup bagus Ketika bermain melawan klub-klub besar Kemudian Palmer yang berada di sayap kanan Yang nanti ketika bermain sebenarnya Gak melulu di sayap kanan Dia lebih roaming lah Lebih free roll lah kayak gitu Kemudian City menurunkan formasi juga Bisa dibilang squad terbaik dia Ya bukan bisa dibilang Memang squad terbaik dia Kecuali minus Bernardo Silva yang digantikan sama Alvarez kayak gitu Kemudian dia menit ke Berapa ya menit 60-70 Dia baru masuk kayak gitu Gini Aku gak tau kenapa ya Chelsea ketika melawan City Itu gak tau Kayak ada Kayak ada apa ya Kayak ada mood booster gitu Kemudian di pertandingan sebelumnya Kasarnya leg pertamanya City Lawan Lawan Chelsea Di bulan Bulan 11 ya Bulan November Juga kan sama Chelsea bahkan lebih bermain Lebih bagus daripada City gitu Dengan skor Mereka 4-4 sama ya Kemudian City Chelsea bisa mengimbangi City Yang mana pada saat itu ya Halan lagi gila-gilanya Untuk cetak gol Nanti kita akan Bahas Halan sendiri Kenapa dia Ya paceklik gol lah Sejauhnya Dan susah mencetak gol Di pertandingan kemarin gitu Gini Gini ya Chelsea Gini Sebelum bahasnya sih Bahas City dulu Aku jurus-jurus aja Sebenernya Sudah lama gak nonton City Kecuali City lawan Klub-klub besar lah Kenapa Rasaku Gak ada yang perlu diomongin Dari City gitu Karena apa Setiap pertandingan Every single match Gitu Mereka selalu menguasai permainan Mereka selalu Bisa mencetak peluang Bisa mencetak gol Oke Jadi lawan-lawan Jadi pertandingan itu Terkesan satu arah Gak ada Gak enak untuk dianalisa Dan gak enak untuk Ditonton Pernandingannya itu Satu arah Berbeda kalau kita Analisa atau kita nonton Pernandingan Liverpool Chelsea Arsenal MU bahkan Spurs bahkan Kenapa Setiap pertandingan ya Tiba-tiba Tim-tim yang kusebutkan tadi itu Bermain bagus Di pertandingan berikutnya Mereka bermain jelek Atau bermain sedang-sedang aja Bermain Atau bermain jelek Tapi menang Dan bermain Bagus menang gitu Nah Ada beberapa hal yang Yang ingin kita bicarakan Ketika membahas Tim-tim selain City Nah ketika membahas City Mereka selalu Mereka selalu bermainan Permainan berjalan satu arah Jadi Agak cukup Membosankan Ketika menonton City Bukan ya sebagai fans Ya enak-enak aja Sebagai fans Terhibur kali Sebagai fans Manchester City Ya enak-enak aja Karena tim favor Cuman kita sebagai penonton Netral Tidak begitu terhibur Karena Pertandingan itu Praktis berjalan satu arah Tapi Yang bikin aku kaget adalah Udah lama Nonton City Mungkin dari awal musim Cuma nonton City Lawan Liverpool City lawan MU City lawan Arsenal Pokoknya lawan-lawan Tim-tim besar Tadi malam Aku nonton Lawan City Lawan Chelsea Aku kaget Bahasanya main City Sejelek itu Kalau pakai bahasa aku Selowak itu Cara bermain Kenapa aku bilang Loak Mereka nyaris Gak bisa create chances Mereka nyaris Gak bisa membuat peluang Peluang mereka berasal dari mana Dari crossing Dari shooting jarak jauh Ngerti gak Mereka buat berapa 30 shot Mereka buat 30 shot Cuman on target Itu cuman 5 Dan Di antara 5 ini Cuman bisa cetak 1 gol Ngerti gak Halan banyak Banyak Buang peluang Gitu loh Jadi Aku kaget loh Apakah memang City yang Selama ini Yang jarang ku nonton Yang dalam pikiranku Selalu bermain Bagus Dan selalu cetak gol Apakah selama ini Mereka mengalami Penurut sederastis Itu gitu Kaget aku sebenarnya Apakah memang Memang hanya di match ini Lagi off match aja Atau off day aja Gitu ya Aku berharap Ya memang begini Cara bermainnya Sebagai fans rival Tapi kan Sebagai fans netral Kita berharap Semua tim itu Lagi excel-excelnya Lagi Bagus-bagusnya Kayak gitu kan Nah Memang ya Chelsea memang Gak bisa diremehkan Kalau lawan tim-tim besar Enggak Enggak lawan tim besar sih Bahkan Lawan Liverpool Mereka kalah Lawan Arsenal Mereka imbang Lawan M.U. Mereka kalah Kemudian lawan Liverpool Mereka Kalah juga gitu Artinya lawan City aja Mereka yang punya semangat Lebih gak tau lah Karena mungkin Pochettino Banyak crossing Banyak crossing-crossing dari Foden Dari De Bruyne Dari Walker Banyak crossing-crossing Boleh main bola-bola atas Daripada Menusuk masuk Ke kotak penalti gitu Belum lagi Kalau kita bicara Pemain kayak Doku gitu loh Ake Bahkan Ake itu Sering di Di expose gitu Kita bicara Doku dulu Doku ini Dikantongin sama Molo Gusto gitu Molo atau Molo Molo Gusto Dikantongin sama Molo Gusto Gak bisa ngelewatin Kemudian Ake Di titik terlemah City Bisa dibilang Ada pada Ake gitu Banyak Banyak momen-momen Yang dia bisa Dilewatin lah Salah satunya Bukan salah satunya Banyak-banyak momen Salah satunya Segitiga passing Antara Palmer Enzo Dan juga Kelahir Yang kemudian Itu bisa masuk Ke dalam kotak penalti Mencetak City Tapi sayang Umpan si Kelahir Itu gak menemui Jackson Nah kemudian Kalau kita lihat Ada lagi momen Bahkan gol Gol pertamanya Chelsea Itu berasal dari Kesalahannya si Ake gitu kan Kenapa aku bilang Kesalahan Ake gitu Dia berada di Dia out of position Out of position Karena Jackson bisa Melewati dua pemain Manchester City Kemudian Ake sudah out of position Kemudian Jackson Lari Lari ke depan Kemudian dia passing Ke Sterling Nah yang bikin aku Agak miss juga Sterling masih Apa ya Masih Sempat berpikir Untuk mengkeeping bola Kalau pemain yang biasa Biasa aja Mungkin akan langsung Shooting Dia tahu Akan menutup ruangnya Dia keping bola Kemudian dia Placing ke tiang jauh Dan satu goal Ngerti gak Nah kemudian Kita bicara si Masih Ake Bahkan banyak peluang Ada peluang yang Yang ditepis sama Ederson Bahkan yang ditepis sama Ederson Ya masih salahnya Ake juga Dia Dia out of position Untung aja si Ederson Masih bisa Nepis Walaupun agak berbawa upset Masih bisa Ampun-ampunnya parah ini orang Ada momen Dimana Apa ya Momen sebelum goal pertama Itu pada saat Palmer menang duel Melawan Duku Kemudian Si Palmer melihat Gusto kan Di pinggir lapangan Dia passing kepada Gusto Gusto passing ke Jackson Tapi Yang adanya adalah Dia Mencoba untuk Apa ya Untuk menahan bola Untuk mengkontrol bola Seharusnya kalau dia striker hebat Gak akan dikontrol Dia langsung shooting Dengan satu tentuan Atau kalau bahasanya Bahasa sepak bola Tinggal tap in Tap in Tapi Ya mengambil keputusannya jelek Ini orang banyak lah Momen ketika dia kuasai bola Kontrol first passnya yang jelek ya Satu-satunya momen Dimana dia bisa Menunjukkan bahwasannya Birnya bisa bermain Pada saat goal pertamanya Chelsea Setelah itu Gak ada Gak keliatan lagi Bahwasannya ini pemain Bisa bermain Jadi aku bingung juga Kenapa Chelsea bisa beli dia Berapa si harga 45-50 juta 50 juta euro Untuk pemain kayak gini Aku bingung apa yang Yang ada di pikiran Si Todd Bully Kayak gitu Ngerti gak Nah Kemudian Kalau kita bahas Sekarang kita bahas Citynya kayak gitu Nah City Yang aku bingung Seperti yang aku bilang Kenapa City bermain sejelek itu Aku gak tau Mungkin Ya banyak faktor lah Mungkin match fitness Mungkin kebugaran pemain Kemudian De Bruyne juga kan Baru balek Haaland juga baru balek Kemudian Ake juga kan Bisa dibilang baru kembali Dari cedera Kemudian Siapa lagi Ya Praktis yang Yang bermain dari awal musim itu Cuman Cuman Rodri Dias Ederson Walker Udah itu doang kan Cuman 4 pemain itu Yang artinya Yang tidak diganggu cedera Atau yang Yang konsisten lah Sebab sepanjang musim ini Haaland juga baru kembali Dari cedera kan Jadi Ya Enggak Mungkin faktor hilangnya Gundogan Kemudian perginya juga Mahrez Kemudian tidak dapat pengganti John Stones Yang bisa menemanin Rodri Di tengah Yang dipasang adalah Akanji Yang banyak Banyak blunder juga Kemarin Banyak blunder Ada beberapa blunder juga Jadi Kalau menurutku Faktornya cukup complicated Yang ada di City Jadi Maka dari itu Kalau aku bilang Ya Agak bisa-bisa aja City juara musim ini Bisa Cuman Peluangnya Ya Enggak Sesuperior 2-3 musim Terakhir inilah Dipanding musim ini Karena musim ini Liverpool lagi efektif-efektifnya Kemudian Arsenal lagi Mood booster-mood boosternya Nah City Ya Masih Masih berada di bawah mereka Tapi ya bisa-bisa aja Mereka juara Atau ya musim lalu Mereka Ketinggalan hampir Berapa 9 poin Tapi mereka juga bisa juara Nah Kemudian kita akan bahas Halan gitu Kenapa Halan Segitu banyaknya peluang Ada kurang lebih 3 peluang Yang Yang dia Seharusnya bisa gol Yang pertama itu Di depan gawang Yang melalui Tendangan corner Kalau gak salah Kemudian Melalui Yang Yang dia Yang si Foden passing ke dia Yang seharusnya musim lalu Itu seharusnya gol Musim lalu itu pasti gol Untuk Halan Karena itu bola-bola dia Bola-bola akrobatiknya Seharusnya bisa dicetak gol Sama dia Kemudian Yang ketiga itu Bukul yang Yang passing Ataupun crossing Dari Dari De Bruyne Yang mana De Bruyne itu Sudah begitu paham Dengan pergerakan Si Halan Tapi di depan gawang Gak ada yang ngawal Gak ada siapa-siapa Tapi dia gak bisa Cetak gol Tapi Kelihatan dari Gesturnya itu Ini pemain Kalau feelingku ya Kenapa dia gak bisa Cetak gol Bahkan kalau kita lihat data Dalam 21 pertandingan terakhir Dia baru mencetak 4 gol 21 pertandingan terakhir Lalu dihitung pertandingan kemarin Cuma cetak 4 gol Terakhir kali dia mencetak gol Kan lawan Everton Di apa Di Di pekan lalu Kalau kita mundur Sebelum lawan Everton Terakhir kali dia cetak gol Kalian tau kapan Itu pada saat City melawan Chelsea Di tahun 2023 November Itu terakhir kali dia cetak gol Setelah itu Dia puasa gol Sampai Sampai pekan lalu Pada saat lawan Everton Aku gak tau ya memang Ada faktor dia cedera juga Gitu Dia kan cedera hampir Ya satu setengah bulan Ada faktor itu juga Tapi kan ini bukan Halan yang kita kenal Bukan halan yang Yang kita Kenal sejauhin Yang bisa semusim cetak 20 gol lebih Kayak itu loh Ngerti gak Nah kalau Kalau kita lihat Kalau aku pribadi Mau ingin memberikan Apa ya pendapatku Tentang dia Feelingku ya Feelingku Ya mungkin Ini lebih kepada Boring Karena dia selalu bermain Mungkin karena dia gak ada Gak ada apa ya Gak ada Gak ada Saingan yang Yang begitu Bisa untuk nge-push Dia bertanding lebih Siapa yang bisa menjadi Pesaing dia Alvarez Come on Alvarez ini Dibanding halan Ya masih ada Dua level Dibanding halan Secara Secara Finishing Secara bakat Masih dibawah halan Dua level Malah kalau menurutku Jadi dia gak punya Pesaing Yang mana ya Kalau dia bermain jelek Di pertanding ini Di pekan depan Dia tetap bermain Juga Aku berani taruhan Di minggu depan Dia pasti dipasang Pep lagi Kenapa Pep gak punya Seorang goal gator Walaupun Jadi beberapa musim terakhir Ya Siti masih bisa juara Tanpa goal gator Tapi alangkah lebih baiknya Kalau ada goal gator Jadi gak perlu merombak Sistemnya lagi Jadi kalau feelingku Lebih kepada Yang pertama Dia gak punya saingan Yang kedua Lebih kepada Kebugaran Karena dia kan Baru kembali Dari cedera Baru Dua match terakhir Dia bermain Yang full Kemudian Dia tidak diganggu Cedera Feelingku itu aja Yang ketiga Pasti Karena lagi off day aja Kelihatan dari Gesture badan Dia itu Tidak 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 mood main Seolah-olah Dia dipaksakan main Gak tau lah Apakah memang Ini betul Memaksakan dia main Atau memang Lagi off day aja Tapi kalau feelingku Memang lagi off day aja Tapi kalau kita pikir-pikir juga Masa off day-nya Sampai 21 pertandingan Jadi ya Kembali ke pendapat Yang pertama Dia menganggap Bahwasannya Dia tidak memiliki Pesaing di posisinya Karena ya Kalau pemain Gak memiliki Pesaing di posisinya Toh ya Kalau dia bermain jelek Di pertandingan kali ini Toh ya musim depan Dia bermain juga Kan itu ya Gak boleh Dari orang Dari seorang Pemain sepak bola Jadi itu Menurutku Kenapa Haran Agak sulit Untuk cetak gol Di musim ini Tapi ya Percayalah sama Kebahasannya Ya pasti kembali lagi Apalagi De Bruyne udah kembali Kemudian Mungkin Stones Kembali Mungkin secepatnya Jadi mungkin ya City kayak rasa aku bisa Bisa lebih excel lagi lah Kayak gitu Oke Itu dulu Analis aku terkait Dengan pertandingan Antara Apa ya Siapa City melawan Chelsea Bagi kalian yang suka Silahkan di subscribe Di komen Di like Bagi kalian yang gak suka Gak apa-apa Di skip aja Oke Terima kasih Ciao Sampai jumpa di video